Intro Puluhan blogger Capri belajar bersama di salah satu hotel di Batang. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan mesin pencarian untuk website atau blog pribadi dalam mempromosikan wisata. Pengoptimalan mesin pencarian dapat terintegrasi dengan mesin pencarian Google atau Bing. Jika dilakukan dengan tepat, nantinya dengan mengoptimalkan mesin pencarian, website atau blog pribadi kemungkinan akan berada di posisi halaman terdepan Google. Jika posisi website selalu berada di halaman terdepan Google, pemilik website akan mendapatkan berbagai keuntungan. Website akan diajak untuk mengiklankan suatu produk atau diajak untuk bisnis usaha. Ada beberapa kendala untuk mengetahui pentingnya pengoptimalan mesin pencarian. Salah satunya harus paham tentang struktur website atau kata kunci untuk website tersebut. Mas, bisa dijelaskan tentang CEO itu apa sih? CEO itu suatu upaya bagaimana kita mengintegrasikan website kita kepada mesin pencari. CEO juga biasanya yang paling besar kita gunakan kan biasanya Google atau Bing. Nah, kita mengikuti aturan dari Google supaya meningkatkan trafik yang banyak ke website atau situs kita. Terus keuntungannya apa? Keuntungannya, market jadi luas. Mereka mencari apa yang mereka butuhkan. Nah, selama website kita atau blog kita itu memenuhi kebutuhan mereka dan kita menjawab masalah mereka, nah, situlah keuntungan kita. Apakah dalam bentuk bisnis, apakah dalam bentuk berbagai cerita, edukasi, semacam-macam. Pengoptimalan mesin pencarian ini sangat penting bagi pemilik website atau blogger. Pasalnya, para blogger diminta untuk tidak selalu menerbitkan tulisan dari blognya. Selain itu, pengoptimalan mesin pencarian ini dapat membawa keuntungan besar bagi para blogger. Dengan sendirinya akan ada tawaran bisnis yang datang. Jadi, banyak diantara kami yang memang nge-blog itu hanya asal posting, asal menulis posting, menulis posting tanpa memperhatikan tentang SEO. Padahal sebenarnya SEO ini sangat penting bagi blogger itu sendiri. Karena dengan SEO, banyak beberapa agensi, autojob, atau dari beberapa advertiser yang membutuhkan kita. Misalkan seperti blog-blog yang tentang traveling, itu jika SEO-nya bagus ya, jika terdapat terutama di Google halaman 1, dengan viewer yang banyak, biasanya mereka mencari yang blogger-blogger yang masuk ke pejuan juga. Seperti itu. Diharapkan dengan kegiatan ini akan berlanjut untuk ke depannya agar semakin bertambah para blogger di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, pemerintah diminta untuk mendukung kegiatan para blogger karena banyak tempat wisata di Kepulauan Riau yang selalu diulas oleh blogger Kepri. Dari Batam Alpi Syahri MNC Media, memberitakan.